Dan si Amis Nah sebetulnya gak jauh beda lah dengan Garo Saya ngajar di Kadungora di SMK Swasta Yang lagi viral sekarang ini kan lagi banyak illegal fishing Kang Kalau misalnya di depan situ ada mantan? Terima kasih Kang Ahmad Nurul Haq Hei Caleng DPRD dari Partai Hardera Nomor urut 1 ya Kang ya? Luar biasa Kang saya denger-denger akan jadi guru ya Kang ya? Profesinya Oh iya Alhamdulillah Dari 2012 sampai sekarang masih jadi guru Guru luar biasa Kita tanya-tanya ya seputar profesinya nih Kau ingin kau tahu Bawa ku tak bau Pak Dulu emang Papa Duki itu guru? Iya Kenapa emangnya? Kalau guru berarti Papa anaknya guru nih? Kau kan kan juga buru juga Itu namanya satu nomadi Separa Jadi acting Pasti namanya Malah kita ngajar di SMK Alhamdulillah berarti Alhamdulillah bisa meneruskan perjuangan gurunya Papa Gitu Oh berarti kalau gitu harusnya Papa serba bisa dong? Bisa Sob Banyak ada tuh Ngapanya udah bisa Papa Nah kalau gitu acting Acting apa? Kalau misalnya di depan situ ada mantan? Eh Cik Hahahaha Tetep kan Mama Itu dong Jangan dikasih hati lagi Iya Kalau misalnya Disitu ada cewek cantik? Oh Aduh Ihhh Tepetan lu Maksudnya terus Sekali liat Gak apa-apa dong Sekali atap Allah Kesininya udah gak usah Kuncinya sebetul semua Maksudnya punya keinginan Tapi harus bisa mengendalikan diri Jangan beri at Langsung tanya nomor teloponya Itu gak boleh Makanya gak bagus Pinter Kalau misalnya Ketemu istri HAEH HAEH HA Hex kriti lah Kang Ahmadi ngajar tim pantat kan? saya ngajar di Kadungora, di S.M.K. Suasta S.M.K. Suasta Dulu dimulai dari 2012 Semasa yang masih kuliah Semasa yang masih kuliah Semasa akhir Sudah masuk ke dunia pendidikan Meskipun tidak linier Saya kuliah di jurusan teknik Tapi mengajar Jadi guru Ngajarnya apa nih sekarang di SMK Kalau dulu itu lebih ke TKJ Jadi teknik jaringan komputer Lebih ke jaringan internet Nah kalau sekarang sekolah yang kedua Itu mengajar RPL Atau kaya satuan katuna Yang katanya nanti kompetensinya Membuat sebuah aplikasi Wah keren ya nih Nah kita mau tanya-tanya Soal yang lagi viral sekarang ini Kan lagi banyak illegal fishing Oh ya di internet ya? Iya Sebelumnya kakak saya pernah kena juga Tehrani itu kena Whatsappnya kena hack Terus sampai ada dana Segala macam itu hilang semua Nah sekarang yang terbaru nih Baim uang Kang Katanya kena Oh kena juga? Iya Sampai katanya sampai ke rekening di banknya itu juga dibobol Nah itu gimana Kang? Ya memang kalau dari kemajuan IT ya Kita tidak akan bisa luput lah Artinya semua celah itu bisa dimasuki oleh penjahat-penjahat Dalam dana kutip mereka illegal fishing atau mengeruk harta daripada yang mempunyai nomor itu Nah biasanya melalui whatsapp terus whatsapp Yang undang-undangan aplikasi itu gak boleh Gak boleh di klik atau apk yang jenis apk undangannya itu gak boleh di klik Kalau kita klik terus memasukkan ke referalnya itu sama dengan kita menyerahkan identitas kita Baik itu akan nantinya berdampak ke rekening Iya Ya hampir semua yang terkait dengan nomor itu akan diblokir semangat Oh Jadi remote nantinya Selama ada kemauan, pasti ada jalan Jangan berpangku tangan Maksimalkan ikhtiar Maksimalkan usaha kita sekemampuan kita Jangan lupa diiringi dengan doa Jalani syukuri Terus saya mau tanya-tanya lagi nih Seputar tadi, ada gak keresahan dari dunia pendidikan Selama ini kan akan ngajar nih Pemerintahan dengan dunia pendidikan yang akan jalani sekarang ini Baik, kalau di segi pendidikan banyak sih ya Kalau misalkan kita membicarakan tentang keresahan-keresahan di dunia pendidikan Apalagi guru honorer atau swasta lah katakanlah Dia berdiri sendiri dengan biaya sendiri dan dibantu oleh katakanlah suadaya masyarakat dan yang lainnya Itu memang pemerintah harus peka kepada khususnya SMK-SMK swasta atau SMA-SMK swasta untuk membantu Memang untuk saat ini pemerintah sudah menggulirkan dana-dana bantuan untuk swasta Tapi banyak contoh satu, contohnya lah KIP Atau Kartu Indonesia Pintar itu baik, sebenarnya tujuan pemerintah itu baik Tujuan pemerintah itu bagus untuk membantu anak didik kita supaya bisa bersekolah Tetapi dalam penerapan yang di lapangan ternyata tidak sedikit ya Tidak sedikit orang yang mendapatkan KIP itu kadanglah tidak tepat sesara Karena yang mendapatkan KIP itu orang yang mampu Sedangkan siswa yang tidak mampu, dia mau bersekolah karena tidak mendapatkan bantuan Yang dari mana? Jadi problemnya mungkin ada di pendataan kali ya? Kemungkinan bisa terjadi seperti ini Atau juga mungkin ada oknum-oknum tertentu yang Bisa nggak sih? Ada oknum tertentu yang memanfaatkan kondisi ini Dimana Kartu Indonesia Pintar yang seharusnya diberikan kepada orang yang tepat Malah diberikan misalnya kepada tim sukses salah satu dulu kepala desa misalnya gitu Atau keluarganya gitu Itu misalnya kemenjangan terjadi karena memang itu kan data dari Keluarnya KIP itu adalah dari pendataan dari para desa Nantinya masuk ke kementerian sosial Lalu muncullah ke desa Ada ajuan dari desa kementerian sosial Masuk nanti turun dari kementerian sosial ke desa Nanti untuk mendapatkan KIP Sehingga dia dapat bantuan dari pemerintah Seperti itu Ya nggak ada kemungkinan bisa terjadi Jalani saja syukuri hidup Berusahalah iringi dengan doa Raihlah mimpi Gunakan akal Jangan bermimpi Di dalam diam Keren lah Eh mudah-mudahan Kang Ahmad jadi anggota Dewan Supaya lebih bisa diperhatikan lagi ya Pemerintahnya disentil sedikit lah ya Tolong diperhatikan di masalah begini gitu ya Kang gimana? Dari mana Kang? Saya Ciamis kan? Nyalanin juga katanya? Kebetulan saya juga caleng Alhamdulillah DPRD Ciamis dari Partai Hanura Nomor urutnya dua Jadi sama Hanura ya? Gimana perkembangan Ciamis? Ya Ciamis Ya sebetulnya nggak jauh beda lah dengan Garut Sekarang ini juga saya keliling-keliling ke Garut Juga dalam rangka dalam artian Kita mencoba untuk mencari perbandingan Baiknya dimana, buruknya dimana Bisa di ATM ya nanti amati tiru dan modifikasi Ya betul seperti itu Ya kalau semasalah pencalegan Kita mengalir aja Kang Tong hilap, tong hilap Tong hilap eta jangan lupa Hanura, Hanura Nomornya nomor sepuluh Saya Rani Permayani Caleg DPR RI dari Partai Hanura Tong hilap Coblos nomor sepuluh Hanura Sarang nomor hiji Rani Permayani Dapil Jabar sebelas Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik dan Kota Tasik Malaya Hatur Nuhun Mudah-mudahan lah kita bisa mewakili dan memasangkan Bisa dilantik di situ ya Amin lah Jadi ya kita manfaatkan sekarang untuk bisa konsolidasi Dengan teman-teman di luar wilayah Sambil ngobrol-ngobrol juga Untuk ya gimana caranya Hanura mungkin bisa lebih bangkit jaya dan menang Nah itu James Sesuai dengan slogan ya Bangkit jaya dan menang Amin iner Terima kasih.